Intro Ambelasnya bahu jalan lantaran sering digunakan kendaraan berat untuk parkir membuat tembok menahan saluran pembuangan jebol. Kondisi ini menyebabkan saluran menyempit dari ukuran normal sekitar 1 meter dan hanya tersisa 10 cm. Penyempitan ini menjadi penyebab saluran air tersumbat dan meluber ke sekitar permukaan warga. Kadus 01 Desa Gebang Kulon, Wandi Nur Faisal mengatakan jalan tersebut sebenarnya belum memiliki kekuatan yang penuh untuk menahan beban berat apalagi kendaraan-kendaraan besar. Dirinya pun menyayangkan seringnya bahu jalan tersebut digunakan untuk parkir kendaraan truk besar. Bahkan setiap kali hujan besar, 100 rumah sering terendam banjir ia pun menyayangkan belum ada upaya serius dari dinas terkait. Di limpas dari bergesernya senderan saluran air yang mengakibatkan menyempitnya dari kurang lebih 1 meter sekarang kita lihat cuma 10 cm kurang lebih mengakibatkan wilayah di Dusun 1 Desa Gebang Kulon itu mengalami kebanjiran. Hujan sedikit saja mungkin bisa menyebabkan kebanjiran. Saya harap untuk pihak-pihak terkait untuk segera melakukan tindakan karena ini sifatnya darurat atau arjen. Sementara pemerintah Desa Gebang Kulon mendesak kementerian PUPL segera melakukan peninjauan dan langsung melakukan perbaikan saluran irigasi pembuangan. Hal itu agar ratusan warga yang ada di Dusun 01 Desa Gebang Kulon tidak lagi menderita karena rumahnya terendam banjir. Wahi Bisana, RCTV, Cirebon.